hai 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 semua balik lagi sama gua kandunggu game 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 Demon Slayer Blade of Hasira atau nama-nama itu Blade of Pilar sayangnya nama-nama ini udah enggak ada Playstore jadi kalau mau download ya cek aja konten ini deskripsi konten-konten ini itu ada link untuk download tapi gue peringatin karena game ini ilegal di Playstore aja dihapus kalau dari website official yaitu apk juga berarti ilegal dan agak mungkin ada beberapa HP yang mungkin nggak bisa di-install ya karena itu program yang gak dikenal ilegal habis itu bukan dari Playstore jadi kalau begitu ya tandanya artinya apa Bang artinya lu pada nggak usah main udah sekalian mendingan cari game baru game lain yang lebih bagus dari game ini dan gamenya ada di Playstore pengasalah udah banyak beberapa game baru dan hari ini ada game baru nanti gue mau cobain di game baru namanya tuh reversi 1999 nggak salah itu game baru tapi gua nggak tahu ya bagus kaget ya udah sekarang gua lagi pinjam akunnya si Caesar Caesar Facebook ya Urai Caesar ya dan BTW akun ini kayaknya masih dijual sih kayaknya aku ini masih dijual suya akun ini kalau ada mau bayarin 20 juta nego ya coba aja tawar ya 20 juta nego tuh pem gua jadi Facebook Bang wadah 19 juta yang nanti gua kasih tau nernya dikasih nggak 19 juta gitu karena akun vp15 ini dia tuh sebenarnya udah lebih dari 15 vp-nya bisa jadi kayak Atalia gitu dan itu denger-dengar si habis udah ratusan juta ya akun kayak Atalia tuh udah bisa ratusan juta berarti ini kurang lebih hampir sama ya ratusan juta dijual 20 juta nego tuh murah sih menurut gua ya kalau ada dua pilihan lebih seratusan juta atau cuman 20 juta nego ya udah pasti gua pilih 20 juta nego ya cuma kalau kalian emang ekonomi uangnya juga masih ku masih dibawa ya jangan maksa memasakkan sesuatu kayak sampai jual-jual jual-jual barang berharga untuk beli akun yang ngapain ya ya mainin aja apa yang lu ada apa yang lusu apa yang bikin lu seneng selama enggak memaksa ya udah itu tuh udah lah flash gue ya kekari ini katanya itu seru pilar udah dibuff lagi mungkin banyak yang protes ya berarti kemarin-kemarin gua buat konten itu emang gua 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 lihat gua tuh hampir jadi sales sinobu pilar ya lu lihatlah dari semua konten youtuber tuh pasti konten channel gua yang lebih kayak sales sinobu pilar bener-bener kayak sales sinobu pilar lu lihat sepam konten sinobu pilar berarti banyak peminat sinobu pilar harusnya banyak yang protes ya karena menurut gua emang dinerf kemarin tuh ngerugiin attacknya tapi sepetnya keceng parah dan defendnya agak tinggi tapi enggak ada gunanya DPS itu penting damage-nya ya bukan defendnya itu tuh udah kayak tanker ya kemarin ya tapi kita lihat ini sekarang udah di buff udah udah di buff ya attacknya udah sakit nih harusnya kita lihat di archive aja deh basic statnya ya udah balik ke 52 HPnya udah lebih tebel tapi defendnya udah turun parah sepetnya nggak terlalu turun cuman turun sekitar 80-an sepet itu bisa diakalin dengan agak liti ya jadi ketika sepet udah turun gini lu butuh agak liti kalau lu pengen jalan duluan ya kalau pengen jalan duluan dengan catatan kalau lu pun jalan duluan itu harus ada Furi 3 rempeg 3 misalnya lu bawa trident seenggaknya lu ada sesuatu yang bisa nutupin ya supaya DMX lu sakit sepet lu kenceng gitu ya harus bawa galiti kalau mau jalan duluan atau enggak lu harus punya buffer yang ngasih kayak Sinobo Academy atau MUI jalan duluan ngasih sepet Altim nah itu lebih sejalan duluan dibanding musuh tapi kalau dia bawa galiti 3 ya udah ada pasti dia duluan jalan juales gua ya eh gua pindahin nge-equip ya ini ekipa dialing daki putih soalnya barusan juga akun Michael gua ganti ya akajanya gua pretelin gua pindahin daki putih dan itu gua s-arena menang lawan vp13 apa ya yang udah lawannya itu yang bikin kalah itu bawahnya si gyome sih gyome 18 bawah skin itu gila serem parah ya tadi gua tes gila kalah berkali-kali al ini akaja udah nggak bisa sekarang ya metal ini akaja udah nggak bisa jadi kalau lu tanya Bang kalau gua disuruh pilih akaja atau daki putih untuk era sekarang sama SP itu gua lu pilih gua lu suruh gua pilih gimana gua pilih daki putih itu serangnya daki putih itu lebih bagus dibanding akaja kalau untuk kedepannya karena lawan-lawannya itu susah banget karena kalau daki putih ini menurut gua lumayan kuat ya dia bisa nahan demik tuh lumayan karena ada ada pasif kepompongnya pasif kepompongnya itu yang bikin dia kuat sedangkan si akaja itu udah instan kill tapi hal butuh setak puri tapi dia tuh cuman kebal imun ya kebal imun tapi dia bersinar nanti ketika keluar Yoko akaja bersinar ketika keluar Yoko dps-dps kayak senombu pilar yang malah susah nanti ditimpuk gentongnya Yoko tuh kena ya dari round 1 ya kalau mau tahu ya kenal dari satu jadi nanti senombu pilar itu butuhnya ponisbo ya nah kayak gini tapi kalau bisa dibikin hijau ya frame-nya ya minimal hijau kalau bisa pelangi jangan ungu ya jangan ungu terus serang jangan ungu ini ekip gue pindahin atau pinjem biarin aja ekipik ini udah kita lihat ini ya dia bawa kurasi so killer rempek ripple sebenarnya so killer nih udah enggak dibutuhin sih so killer ini counter lasten sama advancer revival tapi secara logika orang-orang orang pakai lasten itu sedikit banget sih sedangkan akurasi itu wajib-wajib kenapa karena orang-orang itu yang udah udah ngerti main game ini Sultan-sultana udah mulai-mulai bawa doggo sama ageliti dari lainnya aja itu bisa ada tiga karakter hero yang bawa geliti ageliti 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 jadi ketika lu serang yang bawa geliti di emek lu naik karena ini emak kontar ageliti sama akurasi lu dulu dinaikin untuk nyerangan doggo doggo enggak terlalu banyak tapi ada aja gitu sedangkan kosol killer itu yang bawa lasten itu hampir enggak ada meskipun ada cuma satu hero dari lima hero cuma satu dan itu enggak terlalu guna emang agak broken so killer ini semen kalau mau diganti ya emang agak susah ya agak susah nah ini dapatnya combo lagi kalau combo itu ya enggak digunasi disini karena dengan combo tiga emang susah atau perjuangan kalian untuk recommend recommend skill itu emang wow banget ya agak bohong gua ini wilayah kan ada air 60 ya jadi bagus nih kayak gini ini nggak usah pakai karena kita nggak pakai jangan lu lihat pasif disininya ya Bang itu kan pasifnya untuk semua hero Iya bener lu bilang lu semua hero lu nggak lihat WDF W dan L bonus nih lu lihat ini kan ada tulisan Oni bonus artinya Oni bonus apa Bang ya bonusnya itu hanya ke Oni kagak masuk ke api kagak masuk ke W dan L tulisannya Oni bonus only Oni bonus gitu lu lihat Oni bonus yang Oni yang dipunya karakter ini eh akun ini itu cuman ada ini jadi semua Oni yang ada di sini itu dapat bonus ya api nggak dapet air nggak dapet jadi kalau lu fokus semua lu up itu kalau hero-nya nggak ada yang lu masuk mainline up utama itu kagak ada gunanya mendingan fokus kayak dua gitu minimal dua lah fokus ya jangan jangan semua lah udah fokus dua misalnya lu DPS lu pertama Oni kedua air ya belum fokus dua aja ada air dan Oni jangan semua lu up misalnya fire fire cuma support lu reset ya lu bikin level 20 aja itu enggak apa-apa meskipun disininya bagus kayak naikin kayak sil gitu ya tapi sil disini itu enggak bikin lu tebal-tebal amat pecah juga di attack kalau lu mah tahu sil di game ini tuh ampas cuma silsinobu kemarin kan itu kerasa tebal parah itu bener-bener sil dari sinobu nya ya kemarin karena defendi kemarin tinggi banget definisi nombu kemarin udah kayak tanker eh gue jadi lupa lah kita kan mau tes sinobu kan Hai udah leskulah tapi kita attack siapa ya Aduh kalau di arena ini nggak kena attack pasti ya anak gue sendiri ya nggak apa-apa ya kita serang si Tomika aja yang powernya gede ya Sorry atau Mika ya bukan nggak ada maksud buat ngingkirin unda diri satu arena tapi emang enggak ada lagi lawan yang powernya gede untuk dites karena di sini gua mau ngetes sinobu pilar yang udah di buff lagi DMK itu bisa naik lagi seharusnya gua mau lihat tapi habis ini gua coba ke ranked battle aja karena lawan di arena ini agak sedikit nggak ganggu anak gua lah si cesar ya takutnya dia lah emang lagi mau orang satu atau apa keganggu gitu karena anak gue sendiri tuh nggak bagus di attack lebih enak attack yang beda server jembatnya anak gue sendiri karena gua banyak main game Idol tuh kayak gitu karena kadang orangnya kayak ini baperan kadang di attack warna pikirnya kita sengaja attack dia poinnya turun senangkan dia naikin poin susah gitu yang bahaya di situ gue pernah main game apa gitu ya jadi gua agak-agak kadang-kadang masuk turunin poin sebenarnya gue tuh pengen ambil riwat aja karena lawannya gua repes kagak ada yang yang gua retep gua repes itu ya anak guil gua semua dari atas sampai bawah jadi gua attack-attackin ujung-ujungnya salah satu dari mereka pasti ada yang PM gua Bang jangan attack gua dong poin gua turun attack yang lain attack yang lain ya anak guil sendiri juga yang kena attack kagak ada karena guil gua tuh paling aktif dulu di game Idol itu ya jadi nggak ada guil lain yang ada masuk di lagi lawan daftar gua lawannya anak guil sendiri susah aja disitu makanya kadang-kadang kalau join satu guil di server kayak game Idol yang udah guil lain lu bantai-bantai jadi nggak ada lawan ya nggak enak kayak gitu jadi mau nggak mau harus harus ikhlasin aja riwat ya udah bagi yang mana guil jadi kita ambil yang di cross server ya kita bantai-bantai di cross server bisa bantai-bantai anak guil sendiri pasti ada aja itu tapi demeknya naik sih demeknya naik kayaknya sakit sini karena ini gua mau pakai dua hero ya dan ini lawannya itu lumayan Hai pemain lainnya 18 18 18 tuh harusnya bentar-bentar yang ke Betul aja deh akan betul-betul kayak lumayan seru ini dalamnya seru kayaknya ya seru nggak sih Dino ya temunya Dino ya pipi 13 udah udah nggak papa nggak apa-apa lumayan-lumayan bikin kita-kita kita tes ya seru pilar ya Ruti ketersisi 167 coy kita coba dari sini aja deh karena di sini posisinya emang itemnya enmu udah gua pindahin ke daki putih lagi jadi harusnya dia enggak terlalu sakit jadi di sini bisa kelihatan senobunya itu lebih bersinar apa lebih bersinar punya enmu gitu padahal enmu nya enggak bawa ekip yang op-op amat karena emang enggak masuk lena putam masih enmu nya kemarin itu kan gua lagi tes demeknya aja tuh udah nggak sakitkan karena ekipnya udah dipindahin ke daki putih lagi akun ini itu mainnya dia al-innya daki putih ya bukan yang diak aja sama di enmu bukan maka sinomu pilar belum ada ekipnya tuh belum bisa di-up lagi bener-bener al-innya ke daki putih ini mah konten gua kemaleman ya habis ini gua mau nyoba game baru ini gua ngakut ini nanti sambil makan ini kayaknya sambil makan baru nyoba game baru kemaleman dan gua batin level nanti ini malem nih sejati jam 12 malem kali ya mudah-mudahan jangan terlalu malem juga udah megal berapa tuh demeknya tadi ya ini bawa ponis bow merah ya ponis bom merah udah bisa udah bisa nge purga dapet demeknya ya purga satu debuff dapet attack gitu gua nggak tahu deh belum gua lihat nanti kita cek ya ponis bom merah ya dia udah bisa mendapatkan ngeteknya dari hasil nge purga debuff Oke santai santai aduh karena kena tahun sakonji nah kalian lihat tuh ya kena tahun sakonji kita itu enggak jalan satu tunnya kayaknya sekipun bisa di main clear pakai support tetap aja enggak jalan satu tun itu rugi anjir rugi nggak bisa skill ya makanya agak gares saya taruh depannya agak bahaya sebenernya kalau ketemu-temu sekawanji enggak jalan kalian kok ketemu lawan simbang bisa kalah sih tahun silent itu tuh eh mekanik untuk orang low spender ya biar menang lawan orang-orang yang tawapnya lebih tinggi dari mereka cara menang tuh kayak gitu sebenernya mekaniknya kalau diakalin dengan setun 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 itu bisa bikin menang teman ini karena lawannya enggak seimbang aja kita bisa masih tetap tetap menang gitu meskipun karena silent kena setun coba kalau seimbang buset kalau kita bisa udah bisa coba ponji nih kayak saya juga terpoketar belakang aman sih taruh belakang aman karena sekarang kita tahu depan udah mulai bahaya ya Defender turun parah Senobu Pilar nggak kayak kemarin kemarin tuh Defender emang gula anjir DMK geli tapi Defender tebel rasanya udah jadi tank serius ngobong gua udah depannya gede terus silnya juga pecahnya susah gara Defender oh berarti kalau mau sil itu kuat Defender kalian harus tinggi kayaknya karena yang gua rasain kemarin emosil tuh susah pecah ya karena Defender gede rupanya ketika Defender nya turun sil itu cepat pecah ternyata tuh klet ya silahkan muncul lagi ya tapi sekarang silahkan lebih cepat pecah nih kayaknya kalau boleh lihat ini senobu yang gendong kan bukan enmu kan kena tahun lagi kalian lihat disitu kena tahun lagi tandanya apa Bang tanah Senobu Pilar biar kalian enggak bisa keluarin skill lagi jadi apa Bang jadi lama pecah kan gila di kombo mesan ini aja pecah silah kemarin dilompatin diut dua kali kagak pecah silah masih ada coy keras bet karena Defender tinggi banget kemarin sekarang cepat pecah silah bisa mati nih yang bisa Nemi tuh ya mati kan berarti tandanya udah agak payah taruh depan kalau ketemu Sakonji gini ya berarti jangan coba-coba deh jangan coba-coba cuy ya naruh di depan ya agak bahaya kalau ketemu Sakonji pasang miniminya 17 doang sini cuma Sakonji nya kena tahun terus resesi ya lain daging putih ya demek daging putihnya gila ini udah gila keras lagi ketika dia sekarat ada buff ini kepompong payah laki putih ini tetap Idol sih tetap megang lah ngegendong anjir jadi masih potensinya tuh lebih bagus sekarang lagi putih dibanding minyak aja bahkan n munyai yang gendong ini anjir 10m ya gara-gara kena WCG tapi di lalu satu harusnya DMK masimal ya mungkin karena enmu itu juga lebih instan DMK kayaknya masih tetap kalah tuh masih enmu yang megang tegak putih mengatauan demiknya karena al-indeki putih kita ya udah gini aja cuy lah konten kepanjangan 18 menit udah cukup layak jadi kesimpulannya emang udah di buff balik tapi yang gue rasain ya jangan coba-coba taruh depan kalau ketemu Sakonji lu taruh senang bulu di depan kan nama Sakonji kena tahun terus ya ujungnya lu kalah kayak udah udah mengalami hal kayak gitu udah berapa kali gue tes di akun orang Oke thank you thank you